Terima kasih sudah mengklik video ini, jangan lupa subscribe channel youtube CTV Madura dan nyalakan loncengnya. Aktivitas penjualan sapi di pasar kepo yang merupakan pasar sapi terbesar di Madura mendadak sepi total. Hal ini disinyalir karena semakin mewabahnya penyakit mulut dan kumum. Tampak seperti inilah kondisi di dalam pasar kepo yang merupakan pasar sapi terbesar di Madura, tepatnya di Desa Polagan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, di mana aktivitas penjualan sapi mendadak sepi total. Menurut Ansori, salah seorang pedagang setempat jika di hari pasaran seperti saat ini, biasanya aktivitas penjualan sapi di dalam pasar sangat ramai, bahkan mobil bak pengangkut sapi dari berbagai daerah sampai mengular ke jalan raya, sehingga sering mengakibatkan kemacetan panjang. Lebih lanjut, Ansori menyampaikan hal ini disinyalir karena semakin mewabahnya penyakit mulut dan kuku, sehingga mengakibatkan sejumlah pedagang sapi enggan pergi ke pasar. Ini kira-kira penyebabnya apa? Sakit ya? Sementara hingga saat ini dari pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan, belum ada penjelasan yang pasti di Kabupaten Pamekasan terkait mewabahnya PMK. Dengan demikian, warga Pamekasan masih was-was akan hal tersebut. Hingga saat ini, reporter JTV mengalami kesulitan untuk meminta keterangan apakah wabah PMK ini sudah masuk ke Kabupaten Pamekasan. Hanyip Tanjil, JTV Terima kasih telah menonton!